Seperti mengeluarkan listrik-listrik gitu ya guys Kita menjadi hantu yang sangat mengeramkan Hey you, sahabat-sahabat semuanya Selamat datang kembali di channel Sprass Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe channel ini Oke guys, jadi pada video kali ini Kita akan mereview item terbaru di PKXD lagi ya guys Jadi item terbarunya itu bernama sapu terkutuk Dan disini dikatakan hati-hati sapu ini menggores lantai Lalu ternyata harganya itu lumayan ya guys 30 ribu koin emas guys Dan kira-kira apa ya keistimewaan dari sapu terbang yang sangat terkutuk ini Oke, sapu terbarunya itu adalah seperti ini ya guys Sapunya ini untuk warnanya cocok banget dengan kostum asrama terkutuk ini ya guys Ini lumayan keren ya guys untuk dari segi warnanya Tapi kalau kita memakai sapu ini apakah ada efeknya Wih, ada efeknya guys Seperti mengeluarkan listrik-listrik gitu ya guys Dan listrik-listriknya itu ternyata berwarna ungu ya guys Wih, keren banget ya kan Oke, langsung saja kita mencoba terbang guys Dan kalau terbang itu ternyata listriknya itu juga masih bergerak gitu ya Jadi animasi listriknya itu keren banget ya guys Karena kalau kita berjalan itu listriknya bergerak terus-menerus gitu ya guys Dan kalau lompat juga seperti ini ya Dan saya juga baru sadar ternyata ada sedikit apa ya guys Seperti ada asapnya gitu ya kan Dan kalau kita mencobanya di mode malam Itu cahayanya menjadi lebih kelihatan jelas gitu ya guys Wih, ini sih keren banget ya guys Harganya 30 ribu koin mas Tapi mendapatkan efek yang sengat Ya lumayan keren sih Walaupun nggak keren-keren amat Tapi ini tetap worth it untuk dibeli ya Karena tidak menggunakan gems guys Lanjut ke item yang selanjutnya Jadi di sini itu ada paket banyak ramuan guys Jadi kalau kita sudah membuka paket banyak ramuan ini Ternyata ada yang baru Yang bernama ramuan hantu guys Dan di sini dikatakan Agar kamu sedikit tahu rasanya menjadi hantu Wah, apakah kita nanti bisa beneran menjadi hantu ya? Dan ternyata harganya itu 8 ribu koin emas guys Kita langsung saja beli ya Kerja bagus Oke, dan langsung saja kita akan mencoba ramuan hantu ini guys Astaga Ternyata ramuan ini sudah mengeluarkan Seperti aura-aura gitu guys Wih, seperti ada asap-asapnya gitu Tapi kira-kira ini aman apa? Enggak ya guys, diminumnya Kok kayak beracun gitu ya? Wah, tapi kita harus tetap mencobanya ya guys Supaya kita tahu apa yang akan terjadi ya Oke, kita langsung saja minum Dan kita berubah menjadi hantu guys Wih, GG banget guys Astaga Kita menjadi hantu yang sangat menyeramkan Dan sangat GG banget Seperti ini guys Wih, ini sih keren banget ya guys Efeknya itu dapat banget sih Kita itu jadi serasa menggunakan armor gitu guys Ya, walaupun cuma mengubah kita menjadi seperti ini Tapi ini efeknya itu keren banget sih Ada aura-auranya gitu Seperti aura-aura rohnya gitu ya Dan kalau kita berjalan itu seperti apa ya guys Roh kita itu serasa tertinggal di belakangnya gitu ya guys Waduh, keren banget ya ini ya Kerja bagus Dan ternyata durasinya itu juga lama banget ya guys Ini saya sudah memakai atau menggunakan ramuan ini Sekitar 12 jamnya kayaknya ya Belum habis juga nih Wih, asik banget ya guys Kalau kita menggunakan ramuan ini ya Tapi saya masih penasaran Apakah kalau kita menggunakan mode yang seperti ini Kita bisa menggunakannya di Crazy Run Oke, langsung saja kita akan mencobanya ya guys Loh, kok nggak terjadi apa-apa guys Astaga, ternyata nggak bisa guys Ternyata nggak bisa ya Untuk kita gunakan di minigame Crazy Run Karena kita itu sudah disini dari tadi Tapi ini nggak mulai-mulai guys Coba kalau kita keluar dulu Lalu masuk lagi ya Tuh kan Nggak ada waktunya gitu guys Astaga, ternyata emang nggak bisa digunakan Untuk bermain minigame guys Lanjut ke item yang selanjutnya Disini itu ada yang bernama Kapal terbang berhantu Dan disini dikatakan Untuk penerbangan yang menakutkan Dan harganya itu Astaga, ternyata mahal guys 450 gems ya Oke, tapi langsung saja kita akan tetap membelinya guys Oke, jadi itemnya itu seperti ini ya guys Wih, GG banget ya guys Ternyata Aura-aura dari kapal berhantu ini Dapet banget ya guys Seperti ada asap-asapnya yang keluar Dari belakang kapalnya ini ya guys Kalau kita berjalan itu asapnya bertambah pekat gitu ya Dan untuk dari kapal ini Ternyata ada api-api yang menyala gitu ya guys Ini api atau roh-roh gitu ya guys Kok agak menyeramkan banget gitu ya guys Dan untuk kapal ini mempunyai tiga kekuatan Yang pertama bisa ngebut Dan yang kedua itu mengeluarkan meriam kanan dan kiri gitu Dan untuk klaksonnya itu seperti ini guys Untuk dari segi tampilan sih lumayan keren ya guys Ya, walaupun membuat kita bangkrut sih Nah, sekarang kita akan mencoba membawa kapal berhantu ini Pergi ke bulan guys Kira-kira di bulan ada apa ya Oke, langsung saja kita pergi ke bulan Oke, akhirnya kita berhasil Pergi ke bulan menggunakan kapal berhantu ini ya guys Dan ternyata di bulan gak ada apa-apa ya guys Cuman bulan biasa aja disini Nah, ini kan sebuah kapal nih Nah, apakah kapal bisa berlayar di lautan PKXD? Oke, langsung saja kita akan mencobanya guys Oke, dan ternyata Astaga, gak bisa guys Kita gak bisa menggunakan kapal berhantu Untuk berlayar di atas air guys Oh iya guys, untuk kotak kejutan ini Kita itu belum mendapatkan baju dan beserta ekspresi wajah yang sangat aneh ini ya Tapi, sayangnya kita masih harus bekerja mengumpulkan batu meteor ini Supaya kita bisa mendapatkan item yang sangat gratis dan eksklusif itu ya Nah, sekarang udah bisa kita buka nih Langsung saja kita akan membuka kotak kejutan yang pertama ya guys Oke, semoga kita langsung mendapatkan item yang sangat eksklusif itu ya Astaga, ini apa lagi guys Kenapa kita selalu mendapatkan item yang seperti ini ya Oke, gak apa-apa Kita masih bisa membukanya satu kali lagi guys Dan langsung saja kita buka lagi Semoga kita mendapatkan bajunya ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax